Di tepi sungai-sungai Babel, disanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Ya, sebab disanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah, ya Tuhan, kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, Runtuhkan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai Putri Babel, yang suka melakukan kekerasan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Berbahagia orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu.